Oke terima kasih, kita akan mulai, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam rangka menyelesaikan salah satu dari amanah yang ada pada kita yaitu pembelajaran di metodologi pembelajaran, di metodologi penelitian di program studi ekonomi syariah UPN VC Jakarta, UPN Veteran Jakarta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali ada 18 orang, saya absen dulu ada Akhira Yuliana, ada Alivia Nandia Putri, ada Ananda Anissa, Anissa Maharani, Arman Goffar, Dinda Milenia Fitria, kemudian ada Faisal Daud Shah, ada Ibrahim, ada Miftahul Jannah, ada Muhammad, ada Nadia Gustiana, ada Rahmat Wildan, ada Raihan Pradana, Rani Ramadhani, Rizki Syahlan Pratama, Sekar Purboningrum, Syed Muhammad, dan Yulia. Terima kasih luar biasa kelas yang mudah-mudahan ke depan akan memiliki dan mendapatkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita harapkan. Karena kedisiplinan itu adalah salah satu dari kunci sukses dalam pembelajaran. Jadi teman-teman yang sudah rajin, Alhamdulillah insya Allah kita akan kasih ya nilainya lah ya kalau mahasiswa ngomongin nilai walaupun saya sebenarnya gak terlalu ini dengan nilai, tapi ya gak apa-apa lah kita ngomongin nilai walaupun nilai walaupun nilai walaupun yang bagus dan hadir gitu ya, yang rajin juga, yang mengirim dan lain sebagainya. Oke, baik. Pada hari ini seperti kemarin yang saya sampaikan, itu kita akan ada presentasi ya, terakhir, pertemuan terakhir ini mudah-mudahan. Ahifadil hadir? Amdir Pak. Hari ini pertemuan terakhir betul ya? Iya sepertinya begitu Pak. Ya sepertinya nanti kalau ada lagi juga gak apa-apa lah gitu ya buat ngobrol-ngobrol diskusi terkait dengan metode penelitian terutama terkait dengan penulisan skripsinya ya baik itu kuantitatif ataupun kualitatif saya insyaallah tetap siap nanti di grup juga kalau mau bertanya di itu WA saya whatsapp saya juga silahkan. Baik menghemat waktu kita akan mulai kita akan mulai dari presentasi saya akan catat namanya dan juga kelompoknya nanti mohon yang presentasi boleh open camera ya biar kelihatan mukanya gitu ya biar tahu performanya seperti apa. Sebenarnya kalau mau bagus ke depan ya kalau kita masih ditakdirkan masih apa online itu sebaiknya mahasiswa itu ketika presentasi itu dia apa ya betul-betul seperti presentasi di kelas gitu ya. Jadi mungkin dia pakai laptop ataupun pakai handphone kemudian badannya itu kelihatan maksudnya itu performance ketika dia itu menyampaikan materi itu kelihatan. Jadi bukan hanya face-nya saja bukan hanya mukanya saja ini ke depan ini seperti saya beberapa kali jadi apa juri di apa di FOSAI itu di apa di ada ada bisnis apa model canvas gitu ya atau mungkin apa di jua apa perlombaan untuk bisnis model gitu jadi kelihatan oke bertiga gitu ya atau mungkin berdua atau mungkin satu-satu tapi kelihatan cara menyampaikannya. Karena ini terkait dengan performance dan juga gesture gitu ya jadi jangan hanya mukanya saja kalau buat saya mukanya kan nggak terlalu penting yang penting oh ketika dia menyampaikan apakah tangannya itu bergerak atau apakah dia gugup dan sebagainya ya itu ke depan. Tapi kalau sekarang bisa seperti itu lebih bagus ya kalau tidak juga berarti next time karena kita harus memang terbiasa dengan pembelajaran seperti ini ya. New normal ini mau tidak mau maka ya jangan sampai kemudian merubahnya bahkan kalau perlu ini bagian dari soft skill teman-teman semuanya bagian dari soft skill adalah bagaimana ketika kita itu ngomong gitu ya ketika kita berbicara ya walaupun itu hanya lewat zoom atau google meet itu kita sudah bisa seolah-olah itu kita sama dengan mereka gitu ya sama dengan apa ketika kita ngomong langsung bahkan bisa jadi lebih dekat gitu ya jadi imajinasi kita itu memang ya betul-betul harus terasah gitu ya jadi ketika menyampaikan ketika kita apa namanya mungkin memberikan materi pasal sebagainya itu betul-betul seperti teman-teman itu ada di sekitar kita teman-teman itu ada di depan kita gitu jadi oh ya saya harus tampil betul-betul keren gitu ya saya harus tampil betul-betul apa mungkin dari sisi pakaian oke lah ya kalau pakaian bukan berarti yang bagus tapi rapih gitu ya bukan masih mungkin ada yang masih sambil ngantuk-ngantuk gitu ya sambil ngopi atau sambil di kamar gitu ya sambil di kamar sendirian gitu ya nah ini ini apa namanya perlu ada pelatihan baik terima kasih menghemat waktu di 11 lebih 7 di handphone saya 11 lebih 4 kita akan mulai dari kelompok yang pertama siapa Ahif Fatil kelompok pertama itu saya pak oh iya langsung ya ya silahkan Ahif Fatil nanti saya akan catat namanya sebutkan namanya dan juga sudah dikirim ke saya belum ya ininya kalau nggak nggak apa-apa kita share screen dulu presentasi nanti pas terakhir aja terakhir baru nanti kirim ke saya oke silahkan Ahif Fatil untuk memulainya sebutkan anggota dengan apa namanya nanti kan kelihatan di screen bisa bisa ini share screennya bisa oke sip Muhammad Fatil sudah adalah metode penelitian komparatif oke sebenarnya ini bukan metode penelitian tapi lebih ke research approach ya pendekatan jadi metode penelitiannya itu datanya kuantitatif kemudian caranya teknisnya atau pendekatannya atau desainnya itu menggunakan perbandingan oke dipersilahkan dari tampilannya semuanya simpel tapi lumayan lah cukup bagus silahkan Fatil sebutkan namanya boleh open kamera juga biar kelihatan di laptop saya saya stop bentar ya Pak ya silahkan ya kalau mamanya di share screen kemudian kameranya nggak bisa ya nggak apa-apa tapi biasanya bisa kok saya kemana lihat yang saya rekamannya ya silahkan jangan lama-lama satu orang itu cukup 5 menit itu udah panjang ya 3-4 menit itu udah cukup dibagi nanti kita akan lihat yang menguasai materi itu siapa sebenarnya akan kelihatan ya silahkan saya akan print screen Olivia kenapa ada 2 disini ya buat nanti present Pak dari laptop jadi 2 device oh ya udah nggak apa-apa terima kasih saya juga dua kan ya ya nggak apa-apa terima kasih Olivia rajin silahkan Ahibadil boleh ya sebenarnya saya lagi pasang kamera oh ya ini pakai ini ya pakai web ini ya Pak bukan webcam ya pakai kamera ini ya ya silahkan jadi nanti teman-teman semuanya diringkas ya kemudian nanti di akhir saya akan kan ada rekamannya juga nanti akan terlihat kemudian juga nanti saya akan kasih masukan-masukan terkait dengan apa materinya kemudian teman-teman yang tidak paham itu boleh bertanya ke pemateri atau ke presenter kenapa? karena juga melatih agar yang presentasi itu juga bisa menjawab gitu ya kalau dulu itu biasa sampai kadang kalau saya di waktu S1 ingat sekali itu kita sampai mengkritik apa senior gitu ya mengkritik apa ya sesama sekelas itu rame gitu ya ini selama diskusinya itu dia bergizi diskusinya itu betul-betul memang memang mau nanya gitu mau nanya gitu ya nggak apa-apa gitu jadi ngomongnya Ahibadil semuanya nih ini komparatif apa sih maksudnya terus kasih contohnya dong yang ekonomi gitu biar kita mau pakai nih gitu oke Ahibadil udah kelihatan mukanya terima kasih kameranya bagus kayaknya kameranya atau orangnya ini ya ya silahkan dengan siapa? yang lain boleh open kamera? Faisal Daudsah terima kasih ini di apartemen kayaknya nih oke terima kasih silahkan dengan Ibrahim ya dengan Ibrahim ya ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat Ibrahim jadi disini jadi disini kami bertiga yang saya sendiri bernama Ibrahim kemudian teman saya Mawad Fadil dan teman saya juga bernama Faisal Faisal jadi silahkan menjelaskan dari apa itu metode dalam penelitian komparatif yang pertama itu adalah dari pengertian metode komparatif tersebut jadi penelitian komparatif adalah penelitian yang dimakan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua atau lebih jadi dia membandingkan antara satu dan lainnya nah disini kan dari bahasa Inggris compare yaitu komparatif yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih kemudian penelitian komparatif itu bersifat ex post facto yang artinya data dikumpulkan sudah peristiwa atau isi-isi yang telah yang ditelit jadi ex post facto itu adalah penelitian empiris yang sistematis yang mana peneliti tidak mengendalikan variable bebasnya secara langsung karena variable bebas tersebut sudah terjadi di masa lampau atau karena variable bebas pada dasarnya tidak bisa dimanipulasi peneliti tidak memberikan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab akibat antara variable-nya nah disini hipotesis pada metode ini menggunakan pada metode komparatif kuantitatif menggunakan hipotesis komparatif nah hipotesis komparatif itu adalah jawaban sementara yang mengenai rumusan masalah komparatif rumusan masalah tersebut mempunyai variable sama namun variable namun sample atau populasinya berbeda dan terjadi pada waktu yang berbeda selanjutnya itu ada tujuan dari metode penelitian komparatif pertama untuk membandingkan persamaan serta perbedaan dari beberapa sifat dan fakta subjek penelitian berdasarkan suatu kerangka pemikiran kedua untuk menggeneralisasikan tingkat perbandingan berdasarkan kerangka berpikir tertentu atau cara pandang ketiga agar dapat menentukan mana yang terbaik dan yang sebaiki dipilih menempat menganalisa hubungan sebab-akibat berdasarkan pada pengamatan terhadap akibat dan mencari faktor penyebab melalui suatu data nah ini ada beberapa teknik-teknik pada pendekatan komparatif jika dilihat dari jika dilihat dari teknik analisisnya terdapat ada dua kelompok sampel dan k-kelompok sampel jika pada jenis data nominal dua kelompok sampel berpasangan menggunakan MCNMR sedangkan yang independen menggunakan fixer exact probability dan X2 sampel pada k-kelompok sampel menggunakan cochron queue pada berpasangan dan independen menggunakan X2 untuk k-sample pada jenis data ordinal dua kelompok sampel berpasangan menggunakan science test dan wilkoson match pair sedangkan pada dua kelompok sampel independen menggunakan median test manuat Whitney yield test Kolmogorov, Smirnoff, dan wild war kemudian yang ke-kelompok sampel berpasangan menggunakan friedman two-way ANOVA dan yang independen menggunakan median extension k-kelompok wallis one-way AV yang terakhir interval atau rasio dua kelompok sampel berpasangan menggunakan UJT untuk dua sampel berpasangan dan independen menggunakan UJT untuk dua sampel independen kemudian yang ke-kelompok sampel interval atau rasio menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA sedangkan yang independen menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA nah pada pendekatan komparatif juga ada langkah-langkah analisisnya yang pertama itu ada definisikan masalah pada tahap perumusan masalah itu penelitian atau pertanyaan penelitian peneliti berspekulasi dengan apa yang menjadi penyebab fenomena yang berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya teori atau pengambatan secara langsung kemudian yang kedua adalah lakukan penelahan kepustakaan penelahan kepustakaan itu yaitu seperti mencari sumber-sumber yang valid dari reliable seperti jurnal, buku-buku, dan lain-lainnya kemudian yang ketiga merumuskan hipotesis yang keempat yaitu merumuskan asumsi yang menggasari hipotesis tersebut serta prosedur yang digunakan kemudian rancang cara pendekatannya yang keenam validasikan teknik untuk mengumpul data dan interpretasikan hasil dalam cara yang jelas dan cermat jadi pada pendekat pada kuantitatif itu yang diuji validitasnya adalah instrumen penelitiannya untuk mendapatkan data yang valid reliable dan objektif maka penelitian dilakukan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data yang dilakukan dengan cara yang benar selanjutnya setelah itu dikumpulkan dan dianalisis data-datanya yang terakhir yaitu laporannya disusun atau menyusun laporannya slide sebelumnya selanjutnya ini ada contoh penelitian metode komparatif yang telah di uji pada tahun 2019-2017 dengan judul analisis studi komparatif bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia tahun 2019 sampai 2017 oleh dian tanjil fatima dan kawan-kawan jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa pengujian komparatif atau pengujian atas perbandingan dua kelompok dalam hal kuasal atau dua variable independen yang sudah terjadi unit analisisnya dalam penelitian ini merupakan negara Indonesia dengan periodisasi waktu antara tahun 2019 sampai tahun 2017 uji komparatif pada bank umum syariah dan bank umum konvensional pengujian dengan menggunakan tiga variable utama dengan sembilan variable pengukuran yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaannya yang pertama ada likuiditas melalui rasio banking ratio quit ratio loan to deposit ratio yang kedua ada profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA return on equity atau ROE dan net profit management yang ketiga ada solvabilitas solvabilitas menggunakan debt to asset ratio debt to equity ratio dan equity multiplier masih selanjutnya ini likuiditas pada bank umum syariah dari hasil penelitian tadi dinyatakan bahwa bank umum syariah ini lebih liquid dibanding dengan bank umum konvensional profitabilitasnya bank umum konvensional lebih mampu menghasilkan profit dari asset dan ekuitas yang dimiliki sementara bank umum syariah lebih umbul menghasilkan laba dari operasionalnya jadi perbedaannya kalau konvensional ini profitnya dari asset dan ekuitas sementara kalau bank syariah ini labanya dari operasionalnya kemampuan kinerja bank dalam menyelesaikan kewajibannya bank umum konvensional dinilai memiliki resiko gagal bayar yang cukup tinggi sementara bank umum syariah dinilai lebih mampu dalam mengelola modal yang dimiliki untuk memperoleh aset dengan nilai pengembalian jangka panjang jadi secara keseluruhan berdasarkan kinerja likuiditas bank umum syariah dinyatakan lebih liquid dibandingkan dengan bank umum konvensional karena terdapat perbedaan hasil dari kinerja profitabilitas dimana bank umum konvensional dinilai mampu dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas sedangkan bank umum syariah ini lebih mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya sekian dari kelompok kami ada yang ingin diterima oke terima kasih untuk Ibrahim Faisal dan juga Fadil cukup bagus ya tadi dari sisi penampilan atau tampilan slide-nya itu ya simple menarik gitu ya cuman tadi memang contohnya tadi karena di komparasi itu biasanya dia pakai tabel sebenarnya itu lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dilihat sebenarnya itu ya jadi dari sisi tampilannya di awal udah simple oke lah gak ada masalah gitu ya nah tapi kemudian memang di pembahasannya saya sebelum nanti yang lain mau bertanya saya mau nanya begini tadi kan memang kalau dalam komparasi sebenarnya itu kita tahu ya yang namanya komparasi itu dia harus apple to apple sebenarnya itu ya jadi kalau namanya tadi kalau kita bisa mengkritik dari riset tentang perbandingan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah itu sebenarnya bukan apple to apple kenapa? karena yang satu umpamanya sudah usianya 100 tahun gitu ya yang satu baru lebih kurang sekarang itu sekitar 28 tahun ya jadi sangat jauh sekali tapi kalau dari si likuditas ya tentu saja tadi banyak hal yang memang mengurangi kalau mau sebenarnya bank umum yang konvensional yang sifatnya itu dari sisi asetnya atau mungkin dari sisi usianya manajemen SDM dan sebagainya itu dibandingkan itu mungkin bisa mungkin BPRS dengan BPR biasa dengan usia yang sama dengan manajemen yang sama itu bisa dibandingkan tapi ya gak apa-apa lah karena yang dibandingkan tadi kan ada beberapa elemen saja dan masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangan tapi kalau dari sisi perbandingannya itu sebenarnya kurang tepat komparasinya itu oke nah satu pertanyaan dari saya untuk Ibrahim Faisal dan Fadil contohnya ini lebih ke teknis dan lebih ke pemahaman saya bagaimana keberagamaan ya sifat beragamanya mahasiswa prodi ekonomi syariah dengan mahasiswa prodi ilmu manajemen ya nah apa yang harus saya lakukan nih ya masing-masing menjawab Faisal Ibrahim Ibrahim dan Muhammad satu saya pertanyaan saya sebelum nanti ke yang lainnya saya ulang lagi pertanyaannya bagaimana langkah-langkahnya ketika saya kan membuat sebuah penelitian tentang keberagamaan ya prodi atau mahasiswa prodi ekonomi syariah dengan prodi manajemen di fakultas ekonomi dan bisnisnya UPNVJ ini apa langkah yang harus dilakukan ini kan juga menggunakan tadi komparasi perbandingan apa saja yang dilakukan silakan sesuai dengan yang dipahami saja dari mulai siapa nih silakan matanya kayaknya lagi mikir semuanya ini kayaknya ya nggak apa-apa jadi tadi kan udah-udah tahu tuh jadi kalau mempunyai perbandingan di perbankan itu itu dibandingkan dari sisi roaknya dari sisi roeknya dari sisi apa likuiditasnya gitu kan ya nah kalau mamanya ini hanya dibandingkan kita hanya membandingkan bahasa nanti ujungnya adalah lebih soleh mana sih atau lebih disiplin mana sih atau mungkin lebih syarih mana sih antara mahasiswa ilmu ekonomi syariah dengan ilmu manajemen kan kita nggak tahu nih ya bisa jadi kalau hipotesanya ya ekonomi syariah lebih soleh lebih soleh lebih rajin disiplin tapi kita belum tahu kita ingin buktikan nah bagaimana langkah yang langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian seperti itu silahkan kalau contoh lainnya kemarin kita bandingkan antara apa pedagang-pedagang di pasar senen dengan pedagang-pedagang di pasar tanah abang gitu ya oh ternyata mereka lebih apa ya yang diri tanah abang itu lebih religius mereka lebih soleh-soleh kenapa karena di atas ada masjidnya bagus kemudian setiap apa namanya ada kajiannya dan lain sebagainya nah caranya bagaimana untuk kita menyimpulkan seperti itu gampang silahkan coba saya mungkin bisa menjawab terlebih dahulu pak ya coba silahkan bagaimana menurut saya cara yang pertama itu kita konversa maksudnya melihat-lihat dulu apa namanya bahasanya observasi ya observasi ya betul dulu kehidupan orang yang ekonomi syariah itu mereka seharian di kampus itu bagaimana satu hari terus kemudian besokannya kita melihat observasi untuk yang perbankan yang manajemennya seharian bagaimana terus baru bisa kita sempulkan pak oke terima kasih jadi kalau observasi terima kasih untuk jawabannya Ibrahim observasi itu hanya satu bagian dari teknik dalam pengumpulan data ya nah tadi sebenarnya perbandingan memang bisa menggunakan kualitatif juga bisa juga tapi sebenarnya maksud saya disini itu adalah dengan pendekatan kuantitatif observasi langkah awal betul termasuk nanti menentukan populasinya mahasiswa di ekonomi syariah ada berapa apakah mau udah ambil semuanya gitu atau mungkin angkatan tertentu saja yang masuk ilmu manajemen ada berapa kemudian nanti apakah mau udah ambil semuanya atau tingkat tertentu saja nah tapi terima kasih jawabannya udah cukup bagus yang lainnya gantian deh Faisal dengan Muhammad Fatih bisa jawab jadi gimana nih kalau kita mau buat penelitian nih ya setelah tahu observasi udahlah di observasi jelas gitu ya dilihat dulu gitu kan itu nanti namanya itu direct observation gitu ya observasi langsung melihat tapi kalau di kuantitatif observasi itu tidak terlalu berpengaruh kenapa karena observasi itu lebih banyak nanti di kualitatif terutama nanti di etnografi dan antropologi atau etnometodologi kalau di kuantitatif dia yang lebih banyak adalah apa adalah kuisioner nah kuisioner itu nanti dirumuskan ya berdasarkan instrumen-instrumen yang merujuk kepada variable atau rumusan penelitian rumusan penelitiannya apa nih kita ingin tahu tadi dari sisi kedisiplinan atau mungkin keagamaan gitu ya dari masing-masing apa prodi mahasiswa prodi tersebut nah observasi betul tapi dia bukan keyword bukan kata kunci untuk kuantitatif kata kunci dari kuantitatif untuk komparasi untuk menemukan data itu adalah dengan kuisioner kuisioner itu dibuat melalui beberapa tahapan khususnya terkait dengan uji validitas uji reliability tadi ada diomongin juga tentang uji T ini yang paling penting nih uji T itu apa sih yaudahlah pertanyaan kita ganti atau sebelum kita ganti pertanyaan ada yang mau jawab gak kalau gak mau jawab kita ganti uji T itu apa sih untuk mengkomparasikan itu silahkan atau boleh juga sambil nunggu apa namanya teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan juga suara saya kurang suara saya jelas gak sih jelas ya jelas ya suara saya kenceng nih di ruangan oke teman-teman ada yang mau bertanya gak ke kelompok pertama ada Ibrahim ada Fadil ada Faisal silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti sambil presenter kita pemahal tadi kita hari ini sambil mikir sambil ini tadi tentang langkahnya itu seperti apa silahkan ada yang mau nanya ya ya kayaknya masih belum biasa nih kayaknya nih atau mungkin saya kurang sabar kayaknya nih silahkan Fadil sama Rehan jadi ini aja di jawab aja kira-kira seperti apa kalau kita pengen buat penelitian kayak gimana apa sih yang harus dilakukan terutama nanti di metode atau pendekatan desain komparatif silahkan Ibrahim Fadil silahkan Faisal ya Pak mungkin mau menjawab pertanyaan Bapaknya sebelumnya terkait UJT dalam metode komparatif ya Pak ya oke silahkan jadi ini berdasarkan sepengetahuan saya ujiannya ini apa tes statistik yang dipakai untuk menguji sebuah kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis yang nantinya untuk menyatakan bahwa diantara dua sampel sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan mungkin gitu ya Pak oke terima kasih ya jadi itu nanti dari sisi uji T T itu kan berarti true ya true itu kan berarti benar true ya T-H-R-U-E kayaknya ya true itu ya jadi benar jadi uji T itu adalah memang untuk mencari sebuah kebenaran dari sebuah data tadi kan ada istilah-istilah harus paham semuanya ya ada istilah tadi sampling ada istilah populasi ada istilah random biasanya random itu ke random sampling gitu ya nah termasuk tadi uji statistik walaupun zaman sekarang itu ya mudah sekali zaman sekarang itu tinggal data dimasukkan ke SPSS masuk keluar kemudian apa nanti akan jadi data yang sudah matang tinggal kita deskripsikan itu mudah sekali termasuk juga nanti boleh lihat di Youtube gitu ya di internet gitu ya terkait dengan statistik ini mudah semuanya itu mudah kalau kita mau pelajari oke terima kasih terima kasih untuk Pak Issel sudah Ibrahim sudah tinggal Fadil nih kira-kira jawabnya kayak gimana coba silahkan iya Pak saya mungkin kalau untuk projek perbandingan tadi komparatif kan ini pakai pembedakan komparatif berarti kita harus membandingkan dari yang tadi apa mahasiswa sini dan mahasiswa manajemen gitu tadi ya mungkin yang bisa dilakukan pertama itu kan kita identifikasi masalahnya tadi kan kita mau awalnya tadi mau membandingkan kedua religiositas ya mungkin salahnya itu yang pertama kita benar tadi kata Bapak mungkin kita bikin angket atau koesioner yang dibagikan ke kedua kampus tersebut mungkin isi dari koesioner itu misalkan kayak kegiatan ini kan khususnya untuk umat muslim berarti mungkin kegiatan di luar kegiatan kampus itu apa yang ada kegiatan apa saja yang dilakukan selama masa jam kuliah gitu lalu mungkin terdapat apa adakah misalkan UKM apa rohis atau kegiatan keagamaan lainnya di kedua kampus masing-masing itu kegiatannya aktif atau tidak seperti itu atau bisa jadi atau ada masjid yang mudah dijangkau dari mahasiswa dari kampus ke masjid atau musola-musola yang tersedia itu banyak atau enggak mungkin kayak gitu pak kode 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 kuesionernya terus selanjutnya mungkin di di kumpulkan bahan pendukung atau teori-teori yang dapat diandalkan atau reliable itu kayak tadi yang saya sebutkan itu selalu di analisis semuanya setelah itu lalu di di kumpulkan dan disusun menjadi sebuah laporan penelitian mungkin kayak gitu pak oke terima kasih sudah cukup bagus sebenarnya gitu ya sudah itu cuman memang itu tadi sifatnya itu masih kualitatif gitu ya masih agak kesannya itu kualitatif jadi begini kalau kita membuat sebuah penelitian tentu saja yang harus dilakukan langkah pertama itu adalah menentukan populasi apa itu populasi insya Allah sudah tahu populasi itu adalah objek secara keseluruhan dari penelitian ya itu yang pertama nah setelah populasi selesai ditentukan populasi yang mana berarti mahasiswa prodi ekonomi syariah dan prodi ilmu manajemen ya di kampus yang sama tadi Fadil bukan kampus yang berbeda prodi yang berbeda fakultasnya juga masih sama gitu ya kampusnya UPNVJ juga nah kemudian dilakukan sampling kenapa sampling karena gak mungkin semuanya kecuali kalau mau survei kalau survei itu butuh dana yang banyak dan survei pun kadang juga bisa menggunakan sampling samplingnya mau berapa persen apakah 5 persen 10 persen sampai ke 30 persen nah sudah selesai kemudian sudah ketahuan kita mau milih samplingnya mau pakai teknik apa apakah random sampling apa stratifikasi sampling atau mungkin pilih apa namanya hanya mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang mau selesai ya dan pilih atau mungkin angkatan berapa tertentu itu namanya sampling nah sudah selesai populasi selesai kemudian sampling selesai berikutnya itu adalah menyusun kuisioner dengan menentukan instrumen-instrumen yang akan dijadikan pertanyaan dalam kuisioner tersebut ya nah ini melalui tadi salah satunya adalah uji reliability ya umpamanya mau bertanya tentang kedisiplinan pasti yang ditanya itu apakah umpamanya anda datang ke kampus sebelum dosen datang gitu ya apakah anda sudah menyiapkan diri sebelum apa pembelajaran pagi itu dimulai nah itu bagian dari kedisiplinan religiusitas tadi batil sudah benar sebenarnya tapi itu dituangkan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan jadi umpamanya apakah anda melaksanakan sholat tepat waktu kalau yang laki-laki apakah anda melaksanakan sholat itu di masjid ya apakah umpamanya yang perempuan itu memakai jilbab itu di kampus dan juga di luar kampus di segala tempat gitu ya atau mungkin atau ada yang tidak pakai gitu umpamanya yang di prodi lain umpamanya gitu nah itu nanti instrumen-instrumen itu nanti akan dirumuskan diuji melalui minimal itu tiga tahap menjadi sebuah kuisioner daftar pertanyaan kemudian kuisioner itu akan dibagikan kepada siapa nanti penyusunan kuisioner itu dia apakah menggunakan setuju tidak setuju apakah mungkin dia menggunakan iya atau tidak pertanyaan dia tertutup atau terbuka nah setelah selesai kemudian kuisioner itu diberikan kepada sampel yang sudah ditentukan sudah selesai berarti ada berapa pertanyaan nih ya umpamanya variable dari keberagamaan religiusitas atau apa variable dari kedisiplinan ada berapa nih kemudian dijadikan satu kumpulan pertanyaan nanti akan dijawab nah hasil dari jawaban itu kita akan rekap kita akan hitung sesuai dengan pola atau model statistik atau menggunakan ilmu statistik yang sekarang sudah mudah sudah mudah dengan menggunakan SPSS setelah keluar baru nanti setelah keluar hasilnya dari SPSS itu nanti yang paling banyak itu yang mana kemudian nilai paling tinggi itu di prode ekonomi syariah itu yang mana yang mana nah kemudian baru dibuat narasi tadi ternyata nilai religiusitas kedisiplin religiusitas ternyata umpamanya ilmu ekonomi syariah dia lebih apa lebih religius lebih beragama lebih bagus gitu ya sementara kedisiplinan ternyata yang ilmu manajemen itu lebih rajin contoh saja ya saya yakin disini rajin-rajin semuanya nah itu berarti nanti baru ke hasil penelitian dan nanti hasil akhirnya disusun dalam sebuah laporan penelitian bisa skripsi tesis disertasi atau penelitian biasa gitu ya oke terima kasih untuk Ibrahim Faisal dan juga Fadil atas presentasinya luar biasa sekali sudah cukup bagus ini Ibrahim deket banget mukanya ini ya tapi gak apa-apa biar kelihatan gitu ya kalau Faisal agak-agak gelap dikit bukan gelap orangnya tapi ini cahayanya seperti saya juga sih sebenarnya ini oke Muhammad kalau berarti kayaknya kameranya agak bagus ini kali ya baik terima kasih silahkan ditutup kalau kayaknya gak ada yang bertanya silahkan ditutup siapa silahkan ya silahkan siapa yang mau menutup ucapan terima kasih kemudian ditutup ya Pak ya silahkan ada yang mau nanya apa enggak kalau begitu kalau begitu sekian presentasi dari kelompok kami kelompok pendekatan komparatif apabila ada kekurangan dan kesalah tulisan dan perkataan mohon dimaafkan sebesar-besarnya kami undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih untuk Fadil, Ibrahim, dan Faisal boleh close camera silahkan kalau apa juga Bapak kita lanjutkan saya tadi kepikiran bahwa ke depan bisa jadi Ibrahim, Faisal, Fadil, Alivia Arman, Nadia, Anissa dan sebagainya bisa jadi nanti kalau punya kemampuan bahasa Inggrisnya bagus mungkin bahasa Perancis atau bahasa Korea itu kita bisa ngajar dari Indonesia mengajar orang-orang Korea mengajar orang-orang Eropa mengajar orang Amerika dan sebagainya itu sangat mungkin sekali tetapi yang saya tekankan itu adalah menggunakan media ya dalam hal ini berarti internet berarti disiapkan model pembelajarannya presentasinya public speaking-nya termasuk juga gesturnya dari sekarang gitu ya karena itu adalah latihan baik terima kasih kita lanjutkan ke presenter yang kedua dipersilahkan siapa Alivia mungkin boleh langsung boleh langsung share screen silahkan iya pak suaranya kenceng ya Alivia saya matikan ini dulu baru kelihatan mukanya ya dari kemana bisa lihat gambarnya doang nih Alivia ya silahkan saya tutup deh biar ini gak selesai kan kelihatan ya bisa share Alivia dengan siapa Dinda dan Mifta Pak oke terima kasih Mifta Huljana Alivia dan Dinda Dinda aja kemana nih belum kelihatan iya pak oke gak usah deket-deket gak apa-apa tapi biasa karena ini ya karena speakernya karena mikrofonnya jadi harus dekat gitu ya terima kasih Dinda masih di jalan hati-hati oke oke silahkan bisa share screen Alivia ya metode korelasi atau correlation approach by Alivia Nandia Dinda Milenia F dan Mifta Huljana saya persilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kompok 2 disini yang berbentukan saya Alivia Nandia Dinda Milenia dan Mifta Huljana kami akan membahas seputar metode korelasi disini pendahuluan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan berbagai metode penelitian di latar belakangi dengan hasrat ingin tahu seorang peneliti terhadap suatu kejadian keinginan untuk mencari solusi ataupun latar belakang kejadian di sekitar menjadi faktor utama sebuah penelitian dapat terjadi metode penelitian secara korelasi biasanya dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan sosial maupun ekonomi penelitian ini terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja namun tidak sampai pada hubungan kausalitas tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya lalu selanjutnya ada pengertian metode korelasi metode penelitian korelasi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lain variabel yang digunakan untuk memprediksi disebut dengan variabel prediktor atau variabel bebas sedangkan variabel yang diprediksi disebut dengan variabel kriteria atau variabel terikat kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya karakteristiknya pada korelasi yang pertama itu datanya bersebarat kuantitatif yang kedua menghubungkan dua variabel atau logik yang ketiga jutaan hubungan di dasar pada korelasi dan yang keempat dalam melihat hubungan itu tidak dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental mental selanjutnya teknik analisis masyarakat korelasi yang pertama ada korelasi version R yaitu metode yang paling banyak digunakan ketika mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linien yang kedua ada korelasi spearmint yaitu testament parametric yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel yang ketiga korelasi rangkendal yaitu ujinan parametric yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel yang terakhir ada korelasi parsial yaitu hukuman dari bikinan linear antara kubah Y dan salah satu X dalam model regresi selanjutnya ada analisis korelasi berdasarkan hasil studi yang pertama itu korelasi positif yaitu hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel itu bergerak searah yang terjadi yaitu salah satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya atau satu variabel yang menurun sedangkan variabel lainnya menurun juga dengan nilai korelasi positif yaitu berkisar antara 0 hingga positif 1 dengan batas positif 1 yaitu nilai koefisien korelasi yang sempurna yang kedua korelasi negatif yaitu hubungan antara dua variabel dimana kenaikan satu variabel yang dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya dengan nilai korelasi yang berkisar dari 0 hingga negatif 1 batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna dengan menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu di kenaikan satuan di satu variabel ada penurunan satuan proporsional di variabel lainnya yang ketiga korelasi 0 korelasi 0 itu jika tidak ada hubungan antara dua variabel jadi tidak ada kemungkinan yang masuk akal dan nilai korelasi 0 yaitu titik tengah dari rentan minus 1 hingga positif 1 contoh jurnal yang kita pakai dalam analisis metode korelasi yaitu dengan judul strategi pengurangan tingkat pengangguran dengan mengetahui korelasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat angkatan kerja di kabupaten Bondowoso jurnal tersebut dilakukan melakukan penelitian menggunakan jenis deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang dipakai yaitu data sekunder yang bersifat runtun waktu atau time series dengan kurun waktu dari 2015 hingga 2018 dengan teknik yang digunakan yaitu analisis korelasi dengan pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat korelasi antar variable variable terikat atau dependent variable yang dipakai yaitu jumlah pengangguran tahun 2015 hingga 2018 di kabupaten Bondowoso dan variable bebas atau independent variable ada dua yaitu pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja pada tahun 2015 hingga 2018 dengan hasil analisis korelasi yang dilakukan dalam penelitian tersebut yaitu hasil pertumbuhan ekonomi yaitu korelasi persen itu di pertumbuhan ekonomi didapatkan hasil satu angkatan kerja 0,784 dan jumlah pengangguran 0,791 pada angkatan kerja nilai korelasi persennya pada pertumbuhan ekonomi yaitu 0,784 dan angkatan kerja 1 dan jumlah pengangguran 0,303 pada jumlah pengangguran persen korelasi persen yang didapat pada pertumbuhan ekonomi yaitu 0,791 angkatan kerja 0,303 dan jumlah pengangguran didapatkan hasil satu selanjutnya hasil dalam jurnal menggunakan metode korelasi persen maka hasil korelasi yang didapat antara variable X yaitu pertumbuhan ekonomi dan variable Y yaitu jumlah pengangguran didapatkan hasil sebesar 0,209 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak dapat korelasi yang signifikan antara variable pertumbuhan ekonomi dengan variable jumlah pengangguran hubungan antara angkatan kerja dengan jumlah pengangguran memiliki nilai sebesar 0,697 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable angkatan kerja dengan variable jumlah pengangguran yang ketiga yang ketiga yang ketiga nilai korelasi menggunakan R atau person correlation antara variable angkatan kerja dan jumlah pengangguran diketahui sebesar 0,303 lebih kecil dari 0,950 yang merupakan R table maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara variable angkatan kerja dan jumlah pengangguran namun karena R hitung atau person correlation dalam analisis ini berdiri positif maka itu artinya hubungan antara kode variable tersebut bersifat positif atau doang kata lain semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja maka akan meningkatkan jumlah pengangguran selanjutnya dapat disimpulkan bahwa metode penelitian korelasi itu merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan antara variable atau beberapa variable dengan variable lain nah analisis korelasi berdasarkan hasil sepertinya itu memiliki hasil korelasi negatif contohnya itu yang mudahnya seperti tingkat kehadiran siswa dengan nilai siswa jadi jika tingkat kehadirannya itu tinggi maka nilai siswa itu akan menurun nah itu mereka keduanya bergerak ke arah yang berlawanan tapi kalau korelasi positif itu contoh mudahnya itu seperti umur usia siswa dengan tinggi badan siswa jadi semakin usianya bertambah maka tinggi badannya juga bertambah dan yang ketiga adalah korelasi nol contoh jurnal metode korelasinya ini menggunakan analisis korelasi Pearson dengan independent variable yaitu variable X yaitu pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan dependent variable yaitu variable Y adalah jumlah pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2018 berdasarkan data dan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variable Y dan X kemudian hasil R hitung atau korelasi priorsanya itu bersifat positif yang berarti hubungan antara variable X dan Y ini bersifat positif dan dijelaskan bahwa seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka dan angkatan kerja maka meningkatkan jumlah pengangguran Oke terima kasih luar biasa untuk Alivia Dinda dan Miftahul Janah terima kasih masih ada lagi Udah cukup Pak Oke cukup ya terima kasih ini adalah inti dari metode penelitian dengan pendekatan data kuantitatif atau disebut dengan metode penelitian kuantitatif dimana yang paling banyak digunakan terutama nanti untuk skripsi itu adalah pendekatan korelasi ya korelasi itu berarti hubungan hubungan itu ada yang positif ada yang negatif ada yang tadi ya tidak memiliki hubungan artinya nol gitu ya nah pertanyaan bersama dengan pertanyaan ke apa pemakalah pertama tadi saya ingin nanya ke Alivia kemudian Miftahul dan Dinda pertanyaannya sederhana saya ingin membuat sebuah penelitian tentang pilihan produk karena perempuan jadi kosmetik perempuan nih ya kosmetik mau bedak mau lipstick mau apa gitu ya pertanyaannya begini saya ingin membuat sebuah penelitian tentang pengaruh dari apa brand ambassador ya brand ambassador terhadap pilihan terhadap produk tertentu ya terhadap produk tertentu contoh saya sebutkan aja deh mbak Manya pengaruh ya brand ambassador terhadap pilihan bedak merek wardah umpamanya ya bukan ikran apa pada mahasiswa prodi ilmu ekonomi syariah nah berarti nanti kan otomatis ya pasti yang pakai bedak perempuan gitu ya laki-laki jarang lah hampir gak ada pakai bedak gitu berarti populasinya itu adalah mahasiswi di prodi ilmu ekonomi syariah ya populasinya kemudian sampelnya umpamanya saya ambil random sajalah gitu ya mungkin dari angkatan saya sebutkan umpamanya angkatan 1, 2, 3 angkatan 1 hanya 10 orang angkatan 2 hanya 10 orang angkatan 3 itu hanya 10 orang nah kemudian saya akan membuat kuisioner ya saya akan membuat kuisioner dengan tadi pertimbangannya adalah membuat instrumen-instrumen dalam kuisioner itu salah satunya adalah apakah ketika anda membeli bedak itu karena anda melihat artisnya melihat mungkin bintang iklannya gitu atau memang karena kualitasnya nah itu salah satu pertanyaannya oke sudah selesai pertanyaan sudah melalui beberapa tahap dari uji reliabilitas salah satunya nah data sudah ditemukan ya setelah data ditemukan kemudian saya ingin menganalisis dengan menggunakan tadi yang paling mudah adalah SPSS tapi saya ingin tahu bagaimana sebenarnya ilmu statistik secara manual itu bisa menghitung dari apa yang disebut dengan korelasi antara brand ambassador ya berarti image brand ambassador terhadap pilihan produk bedak wardah pada mahasiswi program studi ilmu ekonomi syariah bagaimana cara kerjanya bagaimana mekanismenya yang bisa saya kasih nilai 95 nih yang lain juga sama sih tenang aja tapi ini yang paling inti sebenarnya gitu silahkan bisa sambil nah kalau jawab itu boleh lihat di internet boleh nyontek boleh gitu ya tapi yang penting itu adalah paham yang penting itu adalah tahu karena zaman sekarang itu ya dia tinggal lihat di youtube dia di internet itu bisa karena tugasnya adalah ini minimal tahu bagaimana sih cara manual ya untuk menghitung korelasi datanya sudah ada kuisionalnya sudah didapatkan tinggal kita mau menghitung nah langkah satu langkah saja mungkin gak mesti semuanya silahkan ada Dinda Miptahul dan Alivia siapa yang mau menjawab duluan silahkan mungkin saya boleh izin jawab pak ya silahkan boleh lah kan dipersilahkan ya pak perhitungan korelasi itu salah satunya bisa dari ngitung rata-rata dari yang variable itu ya pak antara variable independen sama dependennya pak itu yang menanggungnya gitu oke menghitung dari nilai rata-rata independennya nah kemudian kan kita juga menggunakan skala untuk yang uji tadi ada apa r-nya itu kan untuk personnya untuk melihat itu sebenarnya kalau di di slide itu sebenarnya ada juga di situ untuk melihat rumusannya kalau tadi kan langsung hasilnya kalau kita pengen lihat cara rumusannya tapi sudah lumayan lah sudah bisa mewakilkan hanya satu langkah saja Alivia terima kasih yang Miptahul mau jawab silahkan mungkin 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 dilihat dari variabelnya kali ya pak kalau misalkan dari adanya peningkatan variabel jadi variabel yang lainnya juga akan naik jadi dilihat dari kayak seberapa bagus dari si apa merak tersebut jadi mungkin jadi naik di ke apa ke konsumen yang akan membelinya gitu pak oke terima kasih Miptahul udah jawabannya sudah benar sebenarnya cuman memang masih belum ke statistiknya betul bahwa nanti kan akan menjawab mahasiswa itu akan menjawab oh iya saya apa namanya apakah brand ini akan mempengaruhi benar iya saya saya seneng dengan brand ambasadornya kemudian juga nanti kita gak ngomongin kualitas nanti kualitas itu mungkin di X2 nya kalau ini X1 nya saja karena biasa kalau X1 itu hanya X1 terhadap Y ya X terhadap Y saja X1 X2 itu biasanya di S2 tapi sudah kebayang sebenarnya tapi tadi ada nilainya umpamanya dari 30 dari 30 mahasiswa itu ternyata memang menunjukkan bahwa brand ambasador itu memang berpengaruh terhadap pilihan dia untuk membeli bedaknya gitu ya nanti kalau kita bikin rank lagi yang paling pertama bisa jadi mungkin ah ikut-ikutan teman ah mungkin memang karena kualitas bukan teman ah kayak oh yang pertama itu adalah karena teman yang kedua adalah kualitas yang ketiga ada brand ambasador dan seterusnya tapi karena riset kita adalah brand ambasador maka pengaruhnya itu ternyata kuat sekali korelasi itu sangat kuat sekali terima kasih kami dengar Adhan silahkan satu lagi tadi siapa ya boleh jawab Miftah sudah Alivia sudah satu lagi tadi kemana ini gak kelihatan di laptop saya gak kelihatan Dinda sepertinya ini Pak terkenal sinyal soalnya lagi di jalan oke ini juga termasuk ini saya kasih bocoran untuk UCP4 atau UAS insya Allah nanti ujiannya itu akan hanya fokus kepada teknik analisis data jadi teman-teman semuanya silahkan tadi yang utama Alivia Miftah dengan Dinda itu pelajari lagi tentang fokus teknik analisis data secara manual ya jadi nanti teknik analisis data dikomparatif dikorelasi di survei dan sebagainya nanti UASnya itu insya Allah hanya fokus disitu saja ya saya udah kasih tau baik terima kasih kalau ada silahkan ditutup saja sekian presentasi dari kelompok dua kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih tadi sebenarnya yang mau nanya nanti bisa nanya langsung ya jadi gak usah diinikan gak apa-apa karena kita masih ada dua lagi kalau gak salah presentasi oke kedengaran adan sambil dengerkan adan kita sama-sama nanti kita agak lewat dikit silahkan yang mau siapkan presentasi berikutnya siapa ya terima kasih dinda sinyalnya mungkinnya di jalan oke presenter berikutnya siapa ayyfadil boleh bantu tadi terima kasih untuk alivia boleh di close kameranya kalau mau gitu ya kalau gak juga gak apa-apa bebas kita ya ditutup silahkan ayyfadil Allah warahmatullahi kelompoknya ini pak metode kuasi eksperimen ya siapa silahkan boleh disiapkan ada arman farhan dan fendian oke arman farhan silahkan laelah laelah silahkan yang mau ini yang presentasi atau yang terada empat kan ya ini saya lari ini boleh salat dulu Pak Hedri ya salat makan kita ada di siapa makan juga ini 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 baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya kita lanjut ya ini agak sedikit error handphone saya di belakang untuk yang mau presentasi masih ada dua lagi ya silahkan boleh share screen saya masih ada di ini handphone saya agak sedikit problem di ini jaringannya silahkan siapa oke harus sabar ini handphone saya tapi ini masih kelihatan yang di kameranya kelihatan kan ini kalau di kameranya masih sudah hilang silahkan yang mau presentasi boleh share screen kemudian nanti boleh langsung ini kita selesaikan aja lah insya Allah sampai jam 12.30 selesai insya Allah ini atau ini kalau kalau rehat riski dan kalau misalkan armandum siap oke nanti kalau belum siap agak resikonya sedikit berarti ini ya apa namanya harus masuk lagi nih terutama yang yang presentasi saja gitu yang lain dianggap sudah selesai gitu ya silahkan ada yang ini yang apa namanya yang belum yang istilahnya itu sudah selesai sudah selesai boleh langsung presentasi kita kasih waktu ya kita kasih waktu 5 menit kalau tidak ada ya dengan terpaksa kita akan buat satu kelas lagi tapi khususus hanya untuk yang yang wajib maksudnya yang yang belum presentasi tapi yang sudah presentasi boleh ikut boleh tidak silahkan gimana sebenarnya sih sampai jam 1 sih Pak ini iya betul ya berarti itu mengindikasikan bahwa yaudah berarti sekarang saja gitu ya jangan apa jangan ditunda jangan nambah lagi jamnya gitu ya 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 gak apa-apa silahkan disiapkan sebisanya untuk mempresentasikan materinya silahkan siapa yang belum berarti ini mengakomodir yang lain atau yang lain boleh istirahat tapi nanti saya mau kasih pengumuman terkait dengan UCP 4 atau ujian akhir semester saya akan buat pengumumannya atau sambil menyiapkan boleh juga ini semacam ya kalau orang bilang itu apa ya kisi-kisi lah ya jadi kisi-kisi dari UCP 4 untuk apa di mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian mudah-mudahan suara saya terdengar saya gak pakai handset ini handset teman baik saya nih saya pinjem tadi oke gimana Ahibadil kita catat dulu ini aja deh sambil nunggu yang lain teman-teman boleh catat semuanya terkait dengan kisi-kisi ya insya Allah yang akan jadi apa UCP atau ujian akhir semester UCP 4 dari mata kuliah ini dan di semester ini kalau memang ini pertemuan yang terakhir oke boleh dicatat atau rekamannya juga nanti ada boleh diulang-ulang yang pertama adalah karena ini adalah akhir dan tujuan utama dari metode penelitian ini metodologi penelitian ini adalah menghasilkan atau mahasiswa itu mampu untuk memahami metodologi penelitian segaligus bisa mengimplementasikannya ya mempraktekannya dalam sebuah riset sebuah penelitian maka hal yang paling penting dalam penelitian itu adalah dari sisi analisis datanya sehingga nanti pertanyaannya kita akan lebih banyak kepada teknis ya cara ya dalam menyelesaikan menganalisis data berdasarkan pendekatan berdasarkan desain penelitian atau berdasarkan metode penelitian yang dipilih ya contohnya bagaimana teknik analisis dalam penelitian komparatif ya atau mungkin saya juga akan melakukan sebuah case tadi umpamanya saya ingin melakukan penelitian di umpamanya salah satu dari perguruan tinggi ya saya ingin melihat tadi kalau selama ini hanya mahasiswa kita gantian dosennya ya bagaimana sebenarnya perilaku dosen ya umpamanya di prodi ilmu ekonomi syariah ya terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri gitu ya jadi apakah semua dosen di ilmu ekonomi syariah itu sudah memiliki apa akun di bank syariah apakah mereka masih menggunakan yang bank konvensional dalam sehari-harinya atau mungkin mereka hanya menggunakan karena keadaan tertentu gitu ya apakah mereka memanfaatkan jasa asuransi syariah atau mungkin asuransi yang konvensional kemudian apakah mereka memiliki kartu kredit apakah ketika mereka umpamanya melakukan traveling perjalanan apakah menggunakan apa umpamanya apa turism muslim friendly gitu dan lain sebagainya nanti fokusnya di risetnya dan di teknik analisis datanya gitu ya jadi memiliki tadi yang Alifia Dinda dan teman-temannya dan Mipta Hul itu terkait dengan jadi bagaimana sebenarnya cara menganalisis ya data jadi data itu sudah ditemukan ya data sudah ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan apa correlation correlation approach dengan pendekatan korelasi atau hubungan ya tadi kan sebenarnya kalau di jurnal itu sebenarnya judulnya itu adalah pengaruh ya angkatan kerja dan pengangguran terhadap tingkat atau terhadap pertumbuhan ekonomi ini sangat ekonomi sekali sangat ilmu ekonomi sekali nah itu kita ingin tahu apakah ada pengaruhnya oh ternyata pengaruhnya itu korelasinya itu tidak signifikan tetapi karena ini korelasinya adalah korelasi positif maka ya otomatis ketika pertumbuhan ekonomi itu membaik maka tingkat pengangguran itu akan berkurang kemudian juga angkatan kerja itu juga akan berkurang dalam artinya angkatan kerja itu akan terserap oleh industri oke saya ulang lagi berarti nanti silahkan dipelajari teknik analisis data dari berbagai metode pendekatan penelitian dengan data kuantitatif nah sebelum dilanjut kayaknya lebih enak nanya deh silahkan yang mau bertanya terkait dengan UCP 4 silahkan silahkan saya mau tanya pak ya silahkan pedil tadi kan UCP 4 ini teknik analisis data dengan pendekatan pendekatan kuantitatif dari itu ya itu pendekatannya yang digunakan apa apa kan tadi ada yang komparatif atau komparatif semuanya kan nanti soalnya ada ya minimal itu kan 5 ya jadi kalau 5 itu ya yang wajib itu wajib ada itu ada korelasi terus komparatif kemudian nanti ada true experiment ya yang kemarinnya expose factor juga bisa juga ya itu bisa juga gitu jadi minimal ada 5 teknik analisis yang bisa dipahami dari sekarang gitu ya dipelajari banyak sekali di youtube banyak sekali di internet banyak sekali di berbagai website itu banyak sekali jadi bukan hanya komparatif tapi minimal itu 5 dari teknik analisis atau tadi pendekatan yang data kalau disini ada 7 ya mungkin soalnya itu nanti ada 7 7 yang menjadi tugas mahasiswa itu fokus di teknik analisis datanya tadi contohnya Miftahul Olivia dengan Dinda itu dia membaca jurnal kemudian ya langsung ke hasilnya ada sedikit metodologinya dibahas tapi dia langsung ke hasil akhirnya sementara prosesnya itu belum makanya itu nanti jadi UCP 4 ini termasuk juga sebenarnya nanti ada uji dari sisi validitas datanya jadi nanti saya sebutkan apa yang dimaksud dengan uji reliabilitas dan bagaimana cara atau bagaimana pelaksanaannya atau bagaimana mekanismenya berarti nanya tadi cuma satu ya jadi apakah komparatif saja jawabannya tidak tapi minimal itu ada 5 pendekatan yang dipahami itu nanti kan boleh pilih silahkan yang lain ada mau nanya tentang UCP 4 selamat menikmati selamat menikmati benar-benar masih on semuanya kayaknya saya pengen ini deh apa namanya tapi kadang agak susah saya pengen coba sekarang saya juga pakai laptop juga saya pakai handphone juga boleh di ini kan boleh sebentar di on kan kameranya semuanya ya kemudian nanti saya mau print screen boleh di on kan semuanya kameranya ada 20 dengan saya 2 berarti 18 tadi ada yang kurang ya terima kasih untuk Alivia yang udah ini kamera sebentar ya semangat ya kayaknya udah mukanya agak-agak lapar nih kayaknya enggak ya boleh lain oke terima kasih untuk Ricky Syahlan baru ngeliat mukanya kemudian ada Ibrahim tadi sudah ada ada Miftah Huljannah kemudian ada Muhammad Fadil kemudian ini pada teman ada Syed Muhammad Aziz terima kasih juga Raihan Pradana Putra saya mencari di ini biar kelihatan semuanya sebentar oke boleh di on kan semuanya juga ada Ibrahim Anissa Maharani terima kasih kemudian ada yang lain boleh di on kan ini hanya Ananda Anissa Putri Anissa Maharani senyum semuanya ya ini RANU normal agak susah memang ini mahal senyumnya nih oke ada yang bisa print screen yang semuanya gak ya kalau letup saya gak bisa semuanya kelihatan ya atau mungkin memang belum ini semuanya ya sebentar saya boleh saya bantu boleh silahkan di print nanti kirim ke saya aja pakai file kirimnya ya oke ada Anissa emang belum semuanya belum nyalah Anissa Maharani Ibrahim Muhammad Aziz Miftah Uljana Raihan Pradana Muhammad Fadil terus ada Ibrahim di kamera saya gak terlalu kelihatan ini aja gak bukan maksudnya yang kelihatan itu yang saya sebutkan saja tapi boleh di print screen yang ini yang lain juga boleh print screen ini adalah ya gimana ya tadi dibilangnya terakhir ya tapi masih ada dua nih masih ada dua gimana kesimpulannya nih Fadil nih kira-kira nih sudah siap yang mau presentasi sudah pak ada pak ada 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 oke baik terima kasih semuanya saya sudah print screen juga silahkan di off camera nya kemudian yang lain karena kita kasih ini dong yang sudah presentasi gitu yang presentasi kalau masih gabung silahkan kalau mau apa mau out mau itu juga boleh juga gak usah di on terima kasih Ananda Anissa Putri sudah kelihatan mukanya terima kasih silahkan untuk saya manggil apa ya shit memang ya ngomongnya shit ya ya silahkan di off kan kamera nya saja yang lain gak apa-apa sudah sah silahkan ya silahkan sudah kelihatan belum sudah oke Rani tidak apa-apa terima kasih ya ini yang ini ya Rani Rani oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman selamat siang juga Pak Pak Misno terima kasih nama saya saya Muhammad Tani Sukermana ingin mempresentasikan tentang metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan subjek tunggal disini saya bersama teman saya ada Raihan Pradana Putra dan Rizki Sahlan Pratama Definisi metode subjek tunggal metode subjek tunggal sering juga disebut dengan single subject experimental yaitu eksperimen ini biasa dilakukan terhadap subjek dengan jumlah tunggal saja tujuan metode subjek tunggal penelitian survei dapat digunakan untuk maksud yang pertama penjaga penjajagan atau eksploratif penelitian ini bersifat terbuka masih mencari-cari dan menggali yang kedua deskriptif penelitian ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu misalnya perceraian atau pengangguran yang ketiga penjelasan peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variable-variable melalui pengujian hipotesa yang keempat evaluasi yang menjadi pokok pertanyaan adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai yang kelima prediksi mengadakan prediksi atau perkiraan mengenai suatu fenomena sosial tertentu yang keenam penelitian operasional pusat perhatian adalah variable-variable yang berkaitan dengan aspek operasional suatu program dan yang ketujuh ada pengembangan indikator-indikator sosial indikator-indikator sosial dapat dikembangkan berdasarkan survei-survei secara berkala proses metode subjek tunggal penelitian ini menggunakan single subject research atau SSR dengan menggunakan desain A1 ke B ke A2 dimana A1 adalah kondisi baseline baseline merupakan perkiraan terbaik dari apa yang terjadi ketika perlakuan atau intervensi belum diberikan dan B ini adalah kondisi intervensi kondisi intervensi adalah kondisi kondisi ketika suatu intervensi telah diberikan dan perilaku sasaran diukur di bawah kondisi tersebut dan A2 adalah fase intervensi sehingga memungkinkan menarik kesimpulan adanya hubungan antara variable bebas dan variable terikat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya oke selanjutnya ada tujuan metode subjek tunggal single subjek research atau SSR atau penelitian subjek tunggal yakni suatu metode penelitian eksperimen yang dilaksanakan pada subjek tunggal dengan tujuan untuk mengetahui besaran pengaruh dari perlakuan yang diberikan secara berulang ulang terhadap perilaku yang ingin dirubah dalam waktu tertentu metode ini dipilih karena disesuaikan dengan kebutuhan dalam peneliti untuk menilai pengaruh suatu tindakan terhadap tingkah laku atau menguji adanya pengaruh tindakan tersebut selanjutnya ada kelebihan dari metode subjek tunggal pada aspek kontrol diri jadi kelebihan menggunakan metode subjek tunggal itu adalah bahwa alih-alih membandingkan persentase orang yang menanggapi faktor eksperimental tersebut dengan persentase orang yang tidak penelitian ini meneliti bagaimana subjek individu itu dengan karakteristik uniknya itu sendiri merespon faktor eksperimental dan ini sangat berguna ketika mempelajari impunan bagian tertentu dari suatu populasi daripada populasi secara seluruhannya selanjutnya pada aspek menemukan subjek dalam studi kelompok eksperimen versus kelompok kontrol peliti harus menemukan sejumlah besar peserta untuk bertindak sebagai subjek ini diperlukan untuk data dari percobaan untuk menghasilkan hasil yang relevan secara statistik ini membutuhkan waktu dan seberdaya untuk tidak hanya mengumpulkan peserta tetapi untuk menjalankan uji coba pada semua subjek untuk mengumpulkan semua datanya SSRD memungkinkan para peneliti untuk dengan cepat merancang dan menjalankan studi mereka tanpa harus menemukan begitu banyak pesertanya lalu kelebihan dari aspek nilai empirisnya itu sementara fakta bahwa peneliti tidak menggunakan sejumlah besar peserta memiliki kelebihan itu juga memiliki kelemahan karena uji coba eksperimental itu dijalankan hanya pada satu objek saja sulit juga untuk secara empiris menunjukkan dengan data eksperimen bahwa temuan akan digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar semua percobaan dapat menunjukkan apa yang terjadi dengan subjek individu sedangkan desain penelitian tradisional yang menggunakan sejumlah besar peserta secara khusus dirancang untuk menunjukkan apakah hasilnya secara statistik valid untuk populasi secara umumnya bisa dilanjut lalu selanjutnya ada jenis metode subjek tunggal dalam penelitian dengan single subject research atau metode subjek tunggal dengan desain subjek tunggal pada dasarnya diberlakukan pada keadaan tanpa intervensi dan dengan treatment atau intervensi secara bergantian dan target biofiornya diukur secara berulang-ulang dengan periode waktu tertentu misalnya per minggu per hari atau per jam pada jenis desain variable tunggal ini penelitian hanya melibatkan sebuah variable bebas desain penelitian ini mencapuk beberapa hal diantaranya A pra-experimental design atau non-design lalu selanjutnya ada true experimental design yang terakhir ada quasi experimental design lalu ada langkah-langkah dalam menganalisis data yang pertama analisis dalam kondisi analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data grafik masing-masing kondisi dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu yang pertama menentukan panjang kondisi selanjutnya menentukan estimasi kecenderungan arah lalu menentukan kecenderungan setidak stabilan lalu menentukan kecenderungan jejak data menentukan level stabilitas dan rentang menentukan level atau tingkat perubahan lalu selanjutnya ada analisis antar kondisi menurut Juang Sunanto dalam itu dalam melakukan analisis visual antar kondisi ada beberapa komponen penting yakni menentukan banyak variable yang akan diubah dalam kondisi baseline dan kondisi intervensi lalu menentukan kecenderungan perubahan arah dengan mengambil data pada analisis dalam kondisi yang berubah di atas lalu menentukan perubahan stabilitas dengan menentukan perubahan kecenderungan stabilitas dengan melihat kecenderungan stabilitas pada kondisi baseline 1 atau 1 intervensi dan baseline 2 pada rangkuman dalam kondisi lalu yang terakhir ada menentukan tingkat atau level perubahan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Shed disini ada contoh penelitian dengan metode subjek tunggal jadi judul penelitiannya itu yaitu efektivitas counseling singkat berfokus solusi untuk meredukasi perilaku agresif siswa penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran umum perilaku agresif yang dilakukan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singgahan populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singgahan yang berjumlah 162 siswa maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui pelaksanaan hal tersebut penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang metodenya menggunakan metode subjek tunggal metode penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen sedangkan subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling peneliti bermaksud memilih subjek penelitian berdasarkan kategori perilaku agresifnya yakni yang termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan hasil langkah perilaku agresif subjek penelitian sebanyak 6 siswa hasil studi pendahuluan terhadap 162 siswa kelas 10 SMA SMA Negeri Satu Singgahan tahun ajaran 2013-2014 menunjukkan bahwa tingkat perilaku agresif umumnya berada dalam kategori sedang yakni sebanyak 106 siswa 30 siswa berada dalam kategori tinggi dan 26 siswa berada dalam kategori rendah penjenderungan aspek perilaku agresif yang dilakukan adalah aspek permusuhan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya siswa kelas 10 SMA Negeri Satu Singgahan melakukan perilaku verbal yang diungkapkan secara implisit berupa perasaan curiga kepada orang lain dengan tujuan untuk memproteksi diri dari rangsangan yang dianggap membahayakan dirinya berdasarkan 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 hasil uji empirik dapat disimpulkan bahwa konseling singkat berfokus solusi yang dilaksanakan selama 4 sesi yang dilakukan selama seminggu sekali secara umum efektif untuk meredukasi perilaku agresif siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Singgahan konseling singkat berfokus solusi efektif meredukasi perilaku agresif 4 siswa subjek penelitian pada semua aspek perilaku agresif namun tidak efektif untuk meredukasi perilaku agresif pada aspek agresif verbal pada dua subjek penelitian terima kasih oke terima kasih untuk yang sudah presentasi luar biasa ada SED ada Rizki ada Raihan Pradana luar biasa sekali tapi tadi contohnya memang kependidikan rata-rata ya tapi kita karena disiplin kita adalah ilmu ekonomi syariah khususnya maka nanti sebenarnya kita tinggal ganti saja pengaruh sifat konsumtif pengaruh apa apa solusi dari pengaruh konsumtif terhadap dari sisi apa mungkin kedisiplinan atau mungkin dari pengurangan uang jajan dan lain sebagainya itu sebenarnya menarik di penggunaan untuk metode yang tadi dibahas yaitu metode subjek tunggal ini dan ini ternyata kita tahu bahwa metode subjek tunggal itu salah satunya itu adalah ya kemarin yang true eksperimen itu dan juga kuasi yang nanti akan dibahas juga berikut ini jadi nanti kalau kita belajar kita akan tahu semakin banyak ilmu yang kita miliki semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan ya di prodi ini kan sudah ditentukan tuh kurikulumnya kenapa harus belajar metodologi penelitian oh biar mahasiswa itu tahu bahwasannya setiap permasalahan itu harus diselesaikan dengan cara metode ilmiah salah satu metode ilmiah yang berkembang itu adalah paradigma positifisme dimana positifisme itu mendasarkan kepada data yang real di masyarakat dengan menggunakan kuisioner atau juga dengan pendekatan tadi eksperimen kalau gak pakai eksperimen ya berarti pakai kuisioner itu data yang memang di kuantifikasi dan memang bisa terukur karena itu adalah paradigma dari positifisme baik saya mau nanya sebenarnya tapi masih ada satu lagi kayaknya ya masih ada satu lagi yang ingin yang mau presentasi terakhir ya silahkan ini sudah sudah selesai dikira mau share screen lagi dikira mau nambah lagi apa share ini oke masih ada lagi satu grup lagi sangat menentukan ini yang terakhir terima kasih untuk share Rizky dan juga Raihan Alhamdulillah ditutup langsung aja oke ada yang masih satu lagi Akif Fadil masih ada iya ada satu lagi oke silahkan langsung saja singkat padat merayap kita 15 menit cukup dari sekarang ya silahkan yang ini langsung share screen saja ini terakhir jadi Alhamdulillah sudah ya berlangsung dengan baik ya walaupun saya biasanya memang kalau ngajar itu sering gak puas gitu ya apalagi dengan ya kita masih adaptasi new normal ini menjelaskannya itu harus pakai papan tulis atau pakai slide itu kadang perlu waktu lagi gitu ya oh yang saya kelihatan sempat gambar silahkan yang mau presentasi last terakhir ya nanti kasihan ini teman-teman yang belum pada makan nih saya juga sih sebenarnya ada teman baik saya juga disini di kantor nih oke silahkan ada yang ini tadi ada perwakilannya bilang ke saya katanya itu kan ada tiga dua orangnya itu belum bisa dihubungin katanya gitu pak oke kayaknya gini aja deh ya hiwadil ya gimana kalau ya alhamdulillah kita selesaikan kemudian nanti yang tiga orang itu nanti buat kita akan buat apa google meet ya paling lambat berarti rabu depan bisa sebelumnya bisa setulah gak usah lama-lama paling 30 menit cukup nanti kalau mau Fadil mau ikut boleh teman-teman yang satu kelas mau mensupport mendukung juga boleh gimana setuju tidak kalau saya setuju iya jadi artinya yang sudah presentasi itu tidak tidak wajib ya kalau mau support teman-temannya kita diskusi boleh tapi kalau tidak yang wajib itu hanya tiga orang ya mungkin koordinator kelas atau ketua kelas Fadil bolehlah sunnah mu'akadah gitu ya untuk biar tahu biar ikut juga gitu nanti kita akan di google meet saya nanti silahkan ditentukan kapan waktunya ya paling lambat itu ya rabu seperti jam sekarang ini gitu ya itu paling lambat gitu ya tapi sebelum itu boleh pagi siang malam insya Allah nanti selama saya waktunya bisa insya Allah boleh kita koordinasikan malam biasa lebih kosong malam jam 8 sampai 8.30 cukup lah nanti kita diskusi atau jam 12 malam itu yang ikut pocong lagi nanti baik gimana Fadil ya bang mungkin minggu depannya ya tapi yang sudah yang sudah presentasi tidak wajib ikut tidak usah ikut juga tetap kita akan absenkan ya kalau yang yang belum saja sama mungkin ketua kelas kalau memang mau ikut boleh juga nanti besok saya akan pasyarkan di grupnya kan masih ada nanti kita bisa diskusi oke kita putuskan itu saja terima kasih banyak untuk semuanya sebelum ditutup saya ulang lagi untuk yang UCP 4 any question please oh iya Pak saya sebenarnya ada menanya lagi Pak kan UCP itu kan ada proses kuantitatif itu kan nanti ada hitungannya ya Pak nah itu hitungannya itu manual atau ada misalkan SPSS gitu Pak perhitungannya oke terima kasih tadi sudah saya sebutkan bahwa memang untuk UCP ini adalah penghitungannya itu kita tes apa atau bukan kita tes adalah manual karena kalau pahamannya yang otomatis pakai SPSS itu mudah tapi nanti kalau sudah paham ya sudah paham kemudian paham manualnya nanti SPSS nanti boleh apa namanya soalnya hanya tinggal mengikuti saja jadi jawabannya adalah manual gitu ya manual kalau yang tidak paham ya belajar dari sekarang dan akan manfaatnya itu banyak khususnya nanti yang riset di kuantitatif oke kemudian tadi sebenarnya sempat ada kepikiran apa tapi kan kita sudah pernah buat UCP itu pernah buat apa yang artikel jurnal sudah pernah juga gitu kan jadi ya masa dua kali kan tidak cocok juga jadi sudah kita tentukan kita pastikan bahwa ujian besok itu adalah ujian pertanyaan biasanya buatnya itu antara 8 sampai 10 kemudian yang dijawab itu biasanya itu hanya 5 kontennya semua tentang teknik analisis ya atau teknik ya bukan teknis ya teknik analisis dari metode dengan data kuantitatif contoh pertanyaannya adalah bagaimana cara menganalisis korelasi hubungan pengaruh antara jumlah uang jajan dengan sifat konsumtif di mahasiswa prodi ilmu ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta contohnya itu jadi ada korelasi ada survei ada true experiment ada tadi itu yang data tunggal kemudian juga ada lagi mungkin apa namanya yang expose factor dan lain sebagainya ada kurang lebih 7 sampai 8 nanti ada di bukunya itu juga ada banyak kemudian di internet juga banyak intinya masih ada waktu sekitar 2 pekan atau 10 hari ini untuk belajar oke gak ada yang menanya lagi udah capek kali kasihan ya oke terima kasih semuanya jazakumullahu khairan terima kasih untuk semuanya mohon maaf atas segala kesalahan yang benar datang dari Allah dan Rasulnya yang datang dari saya pribadi dan juga apa namanya dari syaitan dan bala tentaranya kita tutup dengan hamdallah dan doa kawaratul majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Watu Bilaik Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kita lanjut next subject yang belum berusaha jangan lupa Sabtu Rabu besok paling lambat nanti diatur waktunya dengan Fadil Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Pak Izin Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum